Beginilah suasana pelaksanaan sholat Hari Raya Aidul Adha 1443 Hijriah yang digelar di beberapa masjid di Kecematan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sabtu pagi. Masyarakat terlihat antusias untuk melaksanakan sholat Aidul Adha, sehingga sebagian jemaah harus ditampung di luar ruangan masjid karena ruangan masjid sudah dipenuhi oleh jemaah lainnya. Sementara itu, sebagian masyarakat di Kecematan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, juga akan melaksanakan sholat Aidul Adha pada besok pagi, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022. Hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Pasaman melaksanakan sholat Aidul Adha 1333 Hijriah sesuai dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah dalam majelis tarjih dan tajrih pimpinan pusat Muhammadiyah. Hari ini Alhamdulillah kita ramai yang biasanya tidak sampai ke atas lantai 2, kita hari ini suasana Alhamdulillah warga Muhammadiyah dan warga yang di sekitar masjid ini melaksanakan sholat Aidul Adha hari ini. Karena kita penuh sampai di luar, samping kanan, samping kiri, kemudian sampai lantai 2. Tentu kita sudah punya keyakinan masing-masing, tapi kita hormati kalau saudara-saudara kita meyakini bahwa besok adalah Aidul Adha kita akan tentu dilaksanakan dengan baik dengan keyakinan masing-masing tanpa harus menyalahkan dan menafikan daripada keyakinan orang Muhammadiyah yang menyalahkan sholat Aidul Adha hari ini. Meskipun terjadi perbedaan dalam pelaksanaan sholat Aidul Adha tahun ini, namun menurut salah seorang jemaah perbedaan atau khilafiyah sudah sering terjadi dan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan, apalagi sampai membuat umat menjadi terpecah. Oleh karena itu, umat Islam harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa persatuan meskipun terjadi khilafiyah dalam jadwal pelaksanaan sholat Aidul Adha tahun ini. Ya, kalau perbedaan itu ada juga dalam hadir disebutkan bahwasannya perbedaan itu ada rahmat. Artinya rahmatnya bukan untuk mencari perpecahan, tapi untuk cari persatuan bahwa kita ini mempunyai pikir-pikir yang berbeda-beda. Jadi dalam ini tidak jadi masalah. Jadi biasa itu, tak ada permasalahan. Artinya kita harus menerima dengan senang hati dan bukan untuk mencari perpecahan, tapi untuk mencari persatuan. Khilafiyah ini adalah suatu hal yang lazim, yang lazim terjadi di mana-mana, yang tidak membawa kepada perpecahan. Nah, itu yang kita cari. Akhirnya untuk mencari persatuan dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV